Halo, saya Kuto Haji dan saya adalah seorang musisi. Arti mantra-mantra buat aku, mantra-mantra itu bisa jadi baik. Tapi yang aku ambil selalu pengennya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan terjadi. Makanya hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan apa yang keluar dari urutku. Karena bisa itu nanti bisa jadi utinya tangan. Album mantra-mantra rilis tahun 2018. Akhir tahun, bulan September. Eh sorry September, bulan September. Saya sendiri sudah lupa. Bulan September. Album ini prosesnya cukup panjang, membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. untuk mengkonsep, untuk menemukan tema besarnya, untuk menemukan subtemanya. Karena saya sebagai penulis, saya menulis sendiri semua alat yang ada di album mantra-mantra. Saya selalu menentukan subtema dari tema besar yang saya tulis. Album mantra-mantra ini bisa dibilang, ini adalah doa, ini adalah banyak sekali cerita-cerita yang cukup personal dari saya. Di album itu, yang akhirnya saya beranikan untuk saya tulis. Itu yang membuat album ini cukup panjang prosesnya. Dan disini saya mengajak ada 4 produser. Ada Anka Gioff, lalu ada Petra Siombi, ada Uga Swastadi, dan ada Bang Astro. Dan setelah sempat sebelumnya album pertama, saya tidak menggunakan produser. Disini saya langsung menggunakan 4 produser. Jadi prosesnya panjang dan komplikated sekali. Tapi sangat-sangat sering. Ya, konser mantra-mantra tahun 2019 adalah konser pertama saya. Konser tunggal pertama saya yang disupport oleh Bodypack. Adalah konser yang paling emosional yang pernah saya jalani. Salah satu panggung paling emosional pernah saya jalani karena untuk bisa melakukan ini, butuh penampian, butuh perjuangan selama 11 tahun di industri musik. Dan hasilnya luar biasa sekali. Saya sangat senang sekali. Jadi semua pihak yang terlibat di konser itu memberikan 100% apa yang mereka punya. Dan saya menjadi medium di tengahnya untuk bisa merasakan pengalaman yang luar biasa banget. Karena penonton yang datang juga memang orang-orang yang sudah mendengarkan album mantra-mantra dari semenjak rilis. Jadi kita bertukar energi disitu. Kita bertukar energi, kita bercerita bersama-sama gitu. Konsepnya juga sedikit berbeda dari konser-konser lain gitu. Ada Mas Haji Santoso Putro yang membantu kita untuk proses healing. Jadi selain konser musik disitu ada juga semi meditasi, ada proses healing yang digawangi, yang dibantu oleh Mas Haji. Jadi ya konser mantra-mantra kalau mau ditanya apa dan bagaimana sih saya hanya bisa menjawab. Ini sesuatu, satu titik besar di hidup saya yang sangat luar biasa. Konser mantra-mantra ini berlangsung di akhir tahun 2019. Dan kebetulan tahun depannya, bulan Maret, kita resmi mengalami pandemi seluruh dunia. Dan semua kegiatan yang berkaitan dengan musik, dengan konser harus dihentikan. Dan sudah berjalan tentunya teman-teman sudah tahu sendiri, merasakan bahwa sudah berjalan hampir tahun kedua ya sekarang. Untuk semua kegiatan kita tidak bisa melakukan kegiatan kumpul beramai-ramai dan segala macam. Jadi ya yang jelas rencana-rencana yang sudah kita susun gitu setelah konser itu jadi semuanya jadi tidak bisa berjalan sih. Tapi ada satu hal yang memang kita syukuri gitu, bahwa kita sempat melakukan konser itu di tahun 2019. Itu yang harus kita syukuri. Karena kalau saja mundur, sempat ada rencana mundur ya. Kalau saja mundur tiga bulan aja mungkin kita nggak akan kejadian konser itu. Tapi yang jelas konser itu terjadi dan menjadi modal yang baik justru untuk melewati masa pandemi ini, tahun 2020, tahun 2021. Karena album mantra-mantra, lagu-lagu yang ada di album mantra-mantra itu menjadi sangat mengikat untuk saya dan untuk pendengar. Apa pendengarannya? Apa pendengarannya? Apa pendengarannya? Apa pendengarannya? Apa pendengarannya? Ya. Pandemi, dampaknya pasti dirasakan oleh semua musisi yang jelas. Kita semua tidak bisa bergerak seperti biasanya. Karena kita tidak bisa membuat sebuah pertunjukan yang melibatkan banyak orang sebagai seorang musisi untuk tidak membuat situasi semakin memburuk, situasi pandemi ini. Jadi ya selama pandemi ini yang bisa kita lakukan ya minim sekali, sedikit sekali. Cuman ya kita tetap muter otak dan yang bikin saya senang juga satu sama lain musisi ini masih sangat suportif, sangat membantu. Dan yang kita lakukan justru malah banyak saya yang melihat teman-teman saya termasuk saya juga ngelakuin itu adalah kegiatan sosial gitu. Akhirnya membantu orang-orang lain, apa yang bisa kita lakuin untuk lingkungan sekitar kita gitu. Untuk bisa survive di masa pandemi ini. Cuman kalau salah berkarya saya sendiri jujur secara pribadi, tidak terlalu produktif karena saya rasa konsentrasi kita sekarang lebih banyak di gimana kita bisa survive-nya. Untuk bisa berkarya itu, bikin lagu atau bikin album itu enggak tahu saya sendiri sebagai penulis merasa mentok sih. Cuman ya saya yakin ini kita sudah berjalan 2 tahun, kita sudah akan ketemu better deh. Dan kita akan selalu refresh and reset gitu. Kita akan selalu melakukan, mencari upaya di situasi ini sebagai manusia kita pasti berusaha untuk beradaptasi. Merefresh kondisi kita, pikiran kita dan mereset lagi dari ulang. Karena kita harus untuk bisa beradaptasi itu kan kita harus ketemu pattern-nya nih. Ketemu pattern-nya sendiri untuk akhirnya mana nih yang pattern yang paling cocok untuk kita gitu. Kita reset dari awal. Di musik, saya juga pernah mengalami namanya keterpurukan. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali. Gimana caranya kita bisa bangkit lagi. Jadi berdasarkan yang saya alami memang sebagai manusia sebenarnya kita punya insting untuk bertahan hidup. Kita punya insting untuk beradaptasi. yang saya alami waktu itu banyak sih. Mulai dari penolakan, mulai dari apa ya, mulai dari buntu, kebuntuan saya sebagai musisi tidak bisa menulis. Sampai saya pernah mengalami yang titik paling rendahnya adalah ketika saya tidak punya hal yang paling penting dalam hidup manusia yaitu kesehatan. Jika saya sakit, saya tidak bisa apa-apa. Dan ternyata saya masih dikasih kesempatan hidup. Saya masih dikasih kesempatan untuk kita bertari. Setelah itu rasanya seperti refresh, rasanya seperti mereset lagi semuanya. Karena ketika saya tidak punya apa-apa, ketika saya berada di titik 0, yang bisa saya lakukan hanya naik ke atas. Ketika saya berada di titik dasar paling bawah, yang bisa saya lakukan hanya berenang ke atas. Dan itu sangat penting kita lakukan. Itu adalah satu titik refresh yang baik ketika kita justru pada saat mengalami ke titik terendah, kita bisa membalik atas untuk lebih tinggi. Yang saya lakukan ya, saya mereset lagi target-target saya, apa yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat, apa yang bisa saya lakukan dalam jangkau panjang. Yang jelas, saya yakin teman-teman bisa. Karena kita punya insting untuk berada di atas. Oke. Yang jelas, saya ingin berbuat sesuatu setelah ini. Saya ingin mengembalikan lagi experience mendengarkan musik secara langsung, yang mungkin dengan jumlah yang terbatas. Saya ingin industri musik bisa berkelihat lagi. Karena yang terlibat di situ, bukan hanya satu dua orang, bukan hanya musisinya, tapi ada banyak orang di belakang. Teman-teman dari IO, teman-teman sistem dan segala macam gitu. Kita harus menghidupkan lagi menggerakkan angki roda ekonomi ini. Yang jelas, semoga semuanya lancar. Halapan saya, bukan cuma di industri musik saja, tapi di semua industri. Apapun pekerjaan kalian sekarang, semoga semuanya segera membaik. Saya optimis sekali, kita bisa survive ini bareng-bareng. Saya Kento Aji, jangan lupa untuk refresh dan reset your mind. Thank you.